Hai bismillahirrahmanirrahim ini lanjutan komentar saya tentang buku ini buku ini karena catakan lama jadi saya belum beli catakan yang baru yang catakan baru apakah sudah direvisi atau belum saya kurang paham Insyaallah akan saya cari ya atau mungkin ada teman-teman yang punya bisa memberi penjelasan ke saya sekarang saya ingin melanjutkan pembahasannya di sini nah beliau memberi keterangan di sini ya Hai keterangan di sini ya ini daftar pustakanya yang beliau pakai dalam penyusunan kamus ini ya ada tiga belas kemudian Hai sebelum membaca kamus ini saya sempat membaca keterangan yang paling belakang ini ya dia ada dua judul dari depan sana ini yang dari sebelah kiri cara memakai kamus Arab Indonesia yang dimaksud kamus ini kamus karya beliau kalau hendak mencari makna dan arti bahasa Arab haruslah diketahui lebih dahulu kata pokoknya kata asalnya contohnya misalnya yafalu kata pokoknya ialah Hai faala maka hendaklah dicari faala pada bab fa ya bukan pada ya jadi jika ingin mencari kata kerjanya ya misalnya faala jadi kata awalnya fa berarti cari fa jangan cari ya kemudian di bawah ini diterangkan dengan ringkas bagaimana cara mengetahui kata pokok itu terutama bagi pelajar-pelajar yang membeli yang belum mempelajari ilmu syaraf yang membedakan belajar bahasa Arab ialah karena bahasa itu mempunyai wazan-wazan timbangan dan racah apabila dihafal wazan-wazan itu maka dapat diketahui kata-kata lain dengan mengkiaskan dan mencontohkan kepada kawasan itu karena wazan-wazan itu adalah surit Allah dan bagi semua kata-kata yang lain wazan-wazan tasrif yang sembilan wazan tasrif yang sembilan sebagai berikut bisa dibaca disini jadi ini kaedah beliau dalam membuat kamus untuk memudahkan para pelajar ya jadi kalau kalian sebelum kalian membeli kamus kalian harus tahu manhaj atau metode yang dipakai dalam pembuatan kamus itu seperti apa ini ada tasrif di bawah lalu disini ada huruf-huruf tambahan ya kemudian disini kasara kasara takasara kasara inkisara ikhtasara ya disini kata pokok ya jadi beliau jelaskan ada mazhi atau mudara atau masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul amr manhi isim makan isim zaman ya jadi sebelum membaca kamus ini yang dari sebelah kanan tadi ini harus dibaca dulu ya tapi menurut saya ya semestinya tulisan seperti ini ditaruh di sebelah kanan tidak masalah ya namun beliau menaruh sebelah kiri ya jadi supaya tolubul ilm lebih mudah membacanya dari kanan ke kiri walaupun bahasa Indonesia tidak masalah sebenarnya ya kemudian beliau menaruh metode seperti ini untuk membantu para tulab menerjemahkannya jadi saya belum paham buku yang terbaru jatakan terbaru Insya Allah lebih jelas dari buku ini tapi buku ini saya rasa sudah cukup jelas walaupun ada sebagian sedikit kesalahan tapi saya rasa kamus ini bagus bisa dipakai untuk belajar bagi pemula sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh